Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh semuanya, lulus Presiden Wintang Yuskola dan lulus Sekretaris Jeneral. Ini semuanya hadir nasi ubar, nasi ubar hebat-hebat ya. Terima kasih telah mengundang saya di sini, duduk di sini di hadapan Bapak-Ibu. Dan tadi ditanyakan oleh ada yang menjelitik dari Pak Prof. Musderkasih, membangkit batang-batang yang memunculkan hata-hata kembali, nasir kembali, hamka kembali, asahan kembali. Saya kira kita sumber daya Minangkabau saat sekarang, tidak artinya samalah dengan kualitas masalah dulu orang-orang. Cuma kesempatan tidak ada. Kenapa? Karena sistem yang tidak mungkin. Harta jadi wakil Presiden melalui usaha warah. Tidak melalui pemijian langsung. Asahan dengan penunjukkan. Jadi selagi sistem ini seperti ini, one man, one boy, tidak akan ada orang menang kebetulan masalah. Tidak akan ada. Misalnya ketika sistem ini diubah, dengan usaha warah-wakil seperti tahun-tahun, lambau, tempat yang lain. Kita punya jejak sejarah, yang buat apa? Prof. Dauphi ini. Ada Presiden Minangkabau, Mr. Asahan, lalu R.I. Kitsil, semua saris. Ada Wakil Presiden Minangkabau, Muhammad Atta. Di level kita sebetulnya bukan menteri. Ketika bentuk pemerintahan, orang Minangkabau berharap jadi menteri. Tidak, betulnya. Sebetulnya kita dari pimpinan asur. Pak Ibu semuanya, coba kantas saja. Merti kita terbatas. Kita kitas memberikan progresi Mata Barat dengan jumlah sesuai secara keseluruhan 1.044.995 orang dari SD sampai kesertian. Dan jumlah guru kita, jumlah sesuai kita, 1 juta lebih, jumlah guru kita, ada 56.842 dari SD sampai kesertian. Jumlah sekolah kita, 5.848. Ini data statistik. Dan visi pendidikan, visi Gubernur Perusahaan Barat terwujudnya, sumbar padani, unggul, dan berkelanjutan. Melalui satu visi, yang terkait dengan pendidikan, yaitu sumbar sehat dan cerdas. Kemudian kami sampaikan posisi kita untuk IPM, Indeks Pembangunan Superdaya Malaysia, 2023, Sumatera Barat, 73,26. Ini IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nasional, 72,91. Dari atas nasional. Kemudian, untuk angka rata-rata lama sekolah, kita adalah 9,51. Ini, ringkat 3 secara nasional. Kemudian, dalam Olimpiade, loba-loba yang berkinsi secara nasional, kita tahun 2022, beringkat 16 nasional. Terus sekarang kemarin di Bogor, kita berperingkat menjadi beringkat 9 nasional. Hanya dua provinsi di luar Jawa, yang belum kita kalahkan, yaitu Bali dan Riau. Sumatera Tara, Sumatera Saatan, semuanya sudah ada dua, Sumatera Barat. Untuk Olimpiade saya tidak, kita kemarin, siswa kita memperbuat tim Olimpiade, astronomi dan astrofisik di sosial bulannya. Ada lima tim di Indonesia, satu dari Sumatera Barat, yaitu dari SMA Satu Barat. Kemudian, dalam Olimpiade kemarin, pembeda nasional, kita dapat dua menari emas, dan beberapa ratus garaan berhubung, sehingga mendapatkan kita di peringkat 9 nasional. Kemudian, dalam lompat yang hajar setelah kemarin, kita harus belajar, ini program penting di bidang teknologi informasi. Kehajar STEM, kita nomor tiga paling banyak mengirim siswa kita ini. Siswa kita, nomor tiga paling banyak, mengirim riset ke tingkat asional, sehingga Pak Tumur dapat apresiasi. Dan, dari nomor tiga paling banyak itu, untuk SMA, SMA Negeri Sembilan Padang, Juara Umum Kehajar STEM 2023. Ketengkan oleh dengan tujuh riset adalah Tajil, Teknologi Anti-Banjil. Jadi, tepat-tepat anak kita, juara Kehajar STEM. Dan guru kita, ada tujuh orang sekarang yang sedang ditugaskan oleh yang ikut untuk sekolah Indonesia yang lebih banyak ini. ada di Lulia, di Malaysia, ada juga di Singapura, di puluh kita. Kemudian, juga ada undangan di Slovenia, di puluh kita. Untuk UTPK, ini usahakan pregensi ini untuk pemerikatan secara nasional, pemerikatan secara nasional. 2022, di ujian tulis berbasis kebutuhan masuk bulan tinggi. 2022, kita berikan 8 nasional Provinsi Sumatera Paran. Rata-rata hasil menjadikan. Tahun 2023, kita berikan 7 nasional. Memang, 1-6 itu adalah provinsi-provisi di luar jawa. Kemudian, Bapak Ibu, untuk profil pelajar Kajasila, khususnya beriman bertegwa serana Buaranya Maesha dan berkala kuliah, kita melaksanakan program pagi mengaji. Jadi, sekolah-sekolah kita setiap pagi mengaji. Kemudian, tahfiz, tahfiz Surah Al-Quran, menghafal takturan. Semua sekolah di Sumatera Barat, kecuali di Betawai, karena disana ada pemindahan muslim, semua sekolah di Sumatera Barat, negeri dan swasta yang disana ada sesuatu muslim, wajib ada kegiatan tahfiz salaturan. Adanya tahfiz salaturan itu ketika ada wisuda tahfiz. Jadi, sekolah-sekolah umum kita di Sumatera Barat sudah terbiasa anak-anak menghafal Allah Tuhan. Ada bahkan 15 juz, juga ada 30 juz untuk mereka itu wisuda. Kemudian, gigi terlain adalah mirip dan hajak kolaborasi. 5.323 mesjid dan usaha kita di Sumatera Barat dua kali sebulan, yaitu pekan ke-2 dan ke-4 setiap bulan, itu melaksanakan mirip remaja kolaborasi anak SMP, anak SMA, SMA, dan SMA, mirip remaja di masjid dan usaha antara matrib dengan isah. Dioasi oleh guru-guru yang dekat dengan masjid dan usaha. Ini sudah terlaksana sejak 10 Oktober tahun 2022. Kemudian gigi terlain adalah Pulau Keminangkabawan. Sudah ada bergubnya yaitu bergub 36 tahun 2023 tentang muatan lokal Keminangkabawan termasuk silat permainan di sana, silat andai yang paling inti adalah filosofi Keminangkabawan. bagaimana adat pasien di syarat pasien kita diimplementasikan dipelajari oleh anak termasuk bertatah kecidi termasuk peladiri Minangkabawan silat yang sangat mulia itu silat itu tidak mematikan orang hanya menumpuhkan lawan. Yang anak kita sudah di sekolah sudah mahir bersilat hebat bersilat kita mahir bersilat bisik ini silat adalah wajib sebagaimana dulu di Minangkabawan ini orang Minangkabawan sebelum malam sebelum sebelum pergi ke rantau itu itu berajar silat di surau berajar silat di surau kepatahnya filosofinya ikut kuyung baik ke rantau mandilah di bawah bawah menyawar lati lewe tapi kalau dipakut orang mandilah sawah biasa melantah pasif padan tunjukkan lagi lagi jadi jangan takut orang menangkabut tidak menakut dia tahu kalau kita menangkabut kita menusuk kan kita tunjukkan lagi lagi jadi ini filosofi silat yang kita kembangkan di sekolah-sekolah kita di Sumatera Barat dan karena membahayakan pakai pisau sekarang untuk atraksi pertunjukan performennya itu dilarang pakai pisau itu saja kalau dulu kalau sudah kajinya itu sudah tinggi sudah membutuhi itu pakai pisau tetapi sekarang kita larang karena membahayakan termasuk termasuk juga di sekolah-sekolah kita larang juga tari pakai pacar kacau karena pacar kacau itu kurang ada seninya kita lihat dan berbahaya dan pernah juga kita lihat kaki tapak anak itu berdarah karena dipaksakan dia tidak pandai seninya tapi dia paksakan akhirnya berdarah makanya sekarang kita larang tari yang berbahaya yaitu dengan pecah sepertinya tak kaca cuma piring yang dipacah-pacah selain membazir itu juga tidak ada seninya kita lihat silahkan tari-tari yang berlilai seni tinggi yang tidak membahayakan itu yang kita dorong sekolah untuk berinovasi dan berimprovisasi untuk seni-seni yang berlilai tinggi termasuk juga atraksi memakai api jadi anak-anak sekarang itu mereka berimprovisasi tari pakai api kemarin ada yang kecelakaan satu di tanah data sekarang masih di rumah sakit makanya kita larang anak-anak pakai memakai yang berbahaya itu kemudian tantangan luar biasa terhadap anak kita sekarang adalah tantangan anak-anak ini sudah masuk ke sekolah juga keantisipasi kemudian pornografi LGBT dan taburan dengan membentuk di sekolah itu yaitu tim penahulangan anti kekerasan pornografi LGBT narkoba dan lain sudah terbentuk di masing-masing sekolah ke depan akan kita kembangkan yaitu revitalisasi fungsi mama karena di Menangkabau ini ada pepatah anak di pangku kemenangan di Bimpian jadi kalau orang bertanya kepada seorang lelaki di Menangkabau berapa tanggungan anda kalau tanya kepada saya tanggungan saya anak 4 kemenangan 9 dan itu jawabannya bukan anak saja ditanya kepada lelaki Menangkabau mestinya jawabannya bukan anak kandungnya saja tetapi adalah anak kandung ditambah kemenangan sekian kalau itu difungsikan maka pengimbal mengembalakan anak Menangkabau ini lebih mudah karena tantangan sekarang luar biasa ini yang perlu kita kembangkan kita sudah bicara dengan Bapak Gubernur itu revitalisasi fungsi mak-mak kalau nenek mak-mak itu sudah tidak seperti itu dulu lagi tapi kalau mak-mak itu masih berfungsi dengan cara kita di dinas pendidikan Bersumata Barat setiap hibur itu keluarga guru itu saya suruh pulang kampung saya suruh pulang kampung bawa anak-anak supaya tahu anak-anak itu kampung alaman dimana pandang berkuburan karena di padang ini susah kalau mati susah berkuburan makanya kalau mati dibawa ke kampung karena di kampung masih banyak tanah berkuburan tapi ada juga orang binang di padang ini yang takut pulang kampung meninggal saya tanya tidak ada pulang kampung apa bu enggak padahal di tunggu hitam itu laporan di laporan empat empat laporan sehari laporan empi empi makanya kita anjurkan guru-guru di kota padang ini itu menjalin komunikasi dengan kampung supaya ada jembatan hati minimal nanti kalau meninggal orang kampung menawari itu wakabat tubuh di kampung nah itu upaya kita untuk pelestarian budaya menangkap karena kalau kita bersuku merantau ke padang ini dimanapun kita merantau dimana asal kita pasti disitu ada padang pertumburan atau pangkatan atau pertumburan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu forum ini memang lebih kepada memberi pintu masuk untuk dialog-dialog yang lebih intensif yang lebih fokus dan berakhir pada rencana aksi dan mudah-mudahan juga mengenalkan nanti bentuk-bentuk praktik-praktik baik nah karena waktu kita sudah melewati dan masih ada satu lagi seminar yang sangat penting yang perlu kita dengan nama penyesal kami mohon maaf pada IUM ya